Dina Sosial Kabupaten Madiun melakukan verifikasi data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT. Berdasarkan data yang diterima, rencana calon penerima sebanyak ribuan dari kalangan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Sejak 4 hari lalu, Dina Sosial Kabupaten Madiun melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan langsung tunai. Pendataan calon penerima BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai sisa tembakau tahun 2022 tersebut menyasar pada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kepala Dina Sosial Kabupaten Madiun Anang Kusuma menyatakan, alokasi penyaluran BLT dari DBHCHT senilai 2 miliar. Anggeran tersebut rencananya akan dibagikan kepada 3 kategori calon penerima, diantaranya buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan federasi buruh rokok. Ketiga kategori tersebut sebanyak 1079 calon penerima BLT. Dari ribuan calon penerima tersebut masih akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator agar tepat sasaran. Kami menugaskan tim yang terdiri dari Dinas Sosial, anggotanya, kemudian dari Dinas Terkait, Dinas Pertanian maupun Dinas Tenaga Kerja, dan juga dari Inspektorat. Dengan harapan bahwa verifikasi ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada keterlibatan instansi terkait. Dan ini sudah dilakukan di 7 kecamatan di 11 desa. Dan Alhamdulillah kemarin sudah selesai, dan saat ini kami memproses untuk membuatkan SK Bupati para nama-nama calon penerima BLT. Saat ini sudah diproses di bagian hukum, dan kalau sudah selesai dalam waktu dekat, maka kita launching untuk kita serahkan ke sasaran. Calon penerima BLT di BHCHT tersebut akan menerima bantuan uang tunai senilai 300 ribu rupiah per bulan selama 6 bulan.